Intro Belum resmi bercerai dari Sarawendah, reaksi Ruben Onsu saat bertemu mantan kekasih menjadi solotan. Presenter Ruben Onsu saat ini berada di ambang perceraian. Berakhirnya 10 tahun pernikahannya dengan Sarawendah tinggal menunggu waktu. Pasalnya proses persidangan cerai mereka terus bergulir di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun di tengah proses perceraiannya, sosok Ruben Onsu menjadi solotan ketika terlihat gugup saat bertemu dengan mantan kekasihnya, Chika Jessica. Ya, sebelum berkeluarga dengan Sarawendah, Ruben diketahui sempat menjalin asmara dengan Chika Jessica. Kini keduanya kembali dipertemukan kala Ruben menjadi host program Brownies di mana Chika hadir jadi bintang tamunya. Interaksi keduanya terekam dalam cuplikan video yang diunggah akun Instagram. Ipan Gunawan yang mengetahui bahwa Chika Jessica merupakan mantan pacar Ruben Onsu pun berkesempatan untuk membongkar masa lalu mereka. Chika dulu manggil Ruben apa? kata Ipan Gunawan. Eh sayang, jawab Chika Jessica. Mendengar hal tersebut, Ruben Onsu terlihat gugup dan tertawa untuk menyembunyikan rasa malunya. Ayah tiga anak itu bahkan meminta Chika untuk tidak berbicara lebih lanjut agar masa lalu mereka tidak dibahas lagi. Kalau mau menuruti kemauan Ruben Onsu, Chika justru kembali menggoda sang mantan dengan menyanyikan lagu sial. Ruben Onsu sontak langsung mengambil mikrofon yang dipegang Chika Jessica sembari tertawa-tawa. Ari Wibowo yang juga hadir sebagai bintang tamu pun ikut meledek. At ini, sidang cerai keduanya pun masih berlangsung. Lama bungkam, Sarawenda pun akhirnya mengungkapkan perasaannya usai digugat cerai Ruben Onsu. Hal itu ia sampaikan melalui kanal YouTube pribadinya. Terlepas dari proses perceraiannya dengan Ruben Onsu, Sarawenda berusaha untuk tetap fokus bekerja demi mendukung keluarganya dan anak-anaknya. Satu-satunya fokus saya adalah bekerja, mencari uang, dan membahagiakan orang tua Onyo, Talia, dan Tania, kata Sarawenda. Terima kasih telah menonton!